Oh, enggak. Wednesday sedang nggak sehat. Saatnya Ladybug meminum obat, dan Amanda jelas juga sedang. Hagi dan Nitsi pampir juga ada di sini. Taringku sakit. Jangan mengeluh. Aku akan cari tahu sebabnya. Cepatlah, dokter. Oh, aku suka kue keberuntungan. Makanan lezat bisa memberiku semangat. Hari ini salah satu dari kalian akan mati. Tapi usiaku 150 tahun. Masih terlalu muda. Kita dalam masalah, teman-teman. Sudah mulai. Ini mengerikan sekali. Dan inilah korbannya. Kamu nggak bisa melarikan diri dari takdir. Ini mencurigakan. Ada tindak kejahatan di rumah sakit. Ini sangat kejam. Apa dia masih bernapas? Oh, kasihan. Ada yang bisa melakukan CPR? Jangan panik. Beri jalan untuk ahlinya. Ladybug ada di tangan dokter ahli. Lihat, aku bawa peralatan medis. Ayo periksa tubuhnya sekarang. Di sini. Nggak terasa nyaman. Sepertinya sudah nggak ada denyut nadi. Sayang sekali. Dia sudah meninggal. Ini mengerikan. Di mana pembunuhnya? Dia pasti belum jauh. Masih ada di sekitar sini. Hagi? Aku yakin pelakunya Amanda. Pelakunya adalah si pampir. Aku ilah itu, dokter. Kenapa aku? Di sini panas sekali. Aku harus minum air. Dia nggak akan butuh ini lagi. Rasa haus ini nggak tertahankan. Oh, enggak. Itu soda milik Ladybug. Mungkin itu beracun. Tunggu. Bagaimana kalau kita pengisap darah? Tamat riwayatku. Oh, jantungku. Waktunya sudah tiba. Hentikan ini. Baiklah, aku akan diam. Jangan marah ya. Bagaimana cara mencari tau pelaku yang menyerang Ladybug dengan kejam? Kamu punya ide? Lihat siapa yang ada di sini. Dan Tiki kecil nggak menyanyiakan waktu. Berhati-hatilah, penjahat. Detektif Alice akan beraksi. Ayo kita bongkar intrik kejahatan ini. Wow. Mari aku bantu, nona detektif. Aku dokter di sini. Senang bertemu denganmu. Kejadiannya cepat. Kami nggak melihatnya jatuh. Perlahan-lahan saja. Aku mau melihat lebih dekat. Ini? Jadi ini lokasi kejadiannya. Ups, berhati-hatilah. Fitur pembedanya, rambut biru dan ekspresi pemikir pada wajahnya. Selain itu, telinganya ditindik. Nggak ada perhiasan. Petunjuknya mulai mengungkapkan sesuatu. Sudah jelas pembunuhnya mengambil anting-antingnya. Ayo tandai lokasi kejadiannya. Senjata kapurku sudah siap. Sempurna. Posisi korban sudah digambar. Dan tahap yang terakhir, Hana, bawakan selotipnya ke sini. Mencari ini? Aku baru mempelajari beberapa putaran baru. Pegang ujungnya, Elise. Mulai sekarang, akses ke lokasi kejadian tidak boleh dilewati. Pastikan nggak ada kerutan di sini. Baiklah, detektif. Keren. Selesai. Ini tarian perayaan. Kamu boleh pergi. Bagus sekali. Hubungi bila butuh aku. Selamat tinggal. Menurut kalian, siapa pembunuhnya? Ketik jawaban di komentar. Aku akan periksa barang pribadi milik korban. Coba kulihat. Menjijikan. Aku menyentuh jasad sungguhan. Iuuh. Tapi ini sepadan. Catatan rahasia. Mungkin jawabannya ada pada catatan ini. Aku ingin membaca pesannya. Aku membutuhkan darahmu. Barang bukti ini aman bersama denganku. Siapa ya yang menulis ini? Aku punya beberapa kecurigaan. Apa? Aku nggak ada hubungannya dengan ini. Vampir bersumpah. Ayo bicara di penjara. Seharusnya aku nggak datang ke rumah sakit. Apakah kamu mengaku? Aduh. Aku nggak menyakiti Ladybug. Aku bersikap baik. Aku adalah vampir vegan. Tersangka nomor satu. Hanya itu yang bisa kamu katakan untuk menyelamatkan dirimu. Dia itu bersalah. Kena kamu pembunuh. Ini nggak adil. Barang buktinya bertentangan denganmu. Bicaralah. Itu terlalu terang. Penindasan berhasil. Iuh. Aku siap mendengarkan. Ceritakan semuanya. Mataku kepanasan. Oh, itu lebih baik. Kuceritakan kejadian versiku ya. Aku sudah tidak sabar. Bayangkan berdiri dalam antrian. Neori vampir. Hei teman-teman. Kita dalam bahaya. Wah, apa yang terjadi? Nyalakan lampunya. Aku takut. Waktu yang tepat untuk lakukan kenakalan. Wuli ada tugas penting untukmu. Pisau favoritku. Ambillah. Kamu tahu harus apa. Domba cerdik itu langsung menyelesaikan misinya. Dia terlalu tinggi. Tapi siapa bilang akan menghentikanku? Ayo lakukan. Kalau Amanda kecewa, dia bisa menggila. Ciluk, Banona. Siapa di situ? Oh, mengerikan. Hidupku terlintas di depan mataku. Aku sendiri juga takut. Pembunuhnya adalah Amanda. Apa kamu mau jelaskan sesuatu? Itu sangat konyol. Beraninya menuduhku. Pegang papannya dengan tegak dan jangan cemerut, penjahat. Aku punya kejutan spesial untukmu. Borgo, kamu menangkap orang yang salah. Penjahatnya masih bebas berkeliaran. Vampir sudah bebas dari semua tuduhan. Berkat kerjasama dari kalian. Minggir para saksi mata. Amanda lah yang membunuh Ladybug. Siapa yang haus darah sekarang? Aku nggak pernah menyakitinya. Ayo mengakulah. Aku ini nggak bersalah. Ayo katakan saja. Kamu nggak bisa memaksaku. Tapi temanmu, Wuli, nggak begitu yakin. Dia nggak akan tahan penyiksaan. Bisakah sedikit lebih lembut padanya? Sudah cukup. Katakan yang sesungguhnya. Tenanglah. Menurutku kejadiannya seperti ini. Teori Amanda. Kami sedang mengantri dan tiba-tiba aku mendengar teriakan vampir itu. Hei, suara apa itu? Aku takut pada kegelapan. Kemarilah, kawan. Kamu nggak akan mengecewakanku. Berhati-hatilah pada senjatanya, Ting. Aku punya perasaan nggak enak. Lalu semua orang bersembunyi. Kecuali Wednesday. Hanya kebetulan, aku rasa nggak salahkan dia. Kedengarannya masuk akal. Siap untuk dipenjara, Adams. Kamu menyalahkan aku? Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Untuk apa aku membunuhnya? Kamu suka rasa sakit dan siksaan. Lihatlah ke kamera. Nggak ada keadilan seperti biasa. Sudah selesai? Sebaiknya kamu duduk. Tapi, Nona Detektif, aku nggak melakukan kejahatan. Setidaknya bukan yang ini. Nama Amanda sudah bersih. Penyelidikan mengalami perkembangan. Ini dia tersangkanya. Wednesday, Adams. Hei, lepaskan aku. Nggak akan. Ayo kita bicara. Aku nggak mau bilang apa-apa. Baiklah, pembunuh. Coba kamu lihat siapa yang aku tangkap ini. Komplotan penjahatmu akan menjawab semua perbuatanmu. Dan masalahmu akan dimulai. Oh, ya ampun. Kamu akan habiskan bertahun-tahun di sini, Ting. Adams kecil nggak ingin berpisah dari kebebasan. Kamu berubah pikiran? Katakan semuanya, Wednesday. Aku nggak punya pilihan. Teori Wednesday. Aku sedang demam dan vampir berteriak tentang suatu bahaya. Apakah ini kejahilan? Apa ada monster dalam kegelaman? Kamu benar. Aku akan menggigitmu. Aku tidak mudah ditangkap. Babak pertama. Siapa yang akan menang? Jangan ganggu aku, monster. Rasakan itu. Pada akhirnya, Ladybug mati dan yang lainnya menjadi shock. Bukan teori yang buruk. Kamu penjahat. Tangan ini nggak melukai siapapun. Kita bicarakan saat interogasi. Senyumlah. Aku berubah menjadi apa? Kisi-misi nggak akan mengerti. Bagaimana kalau kita bicara? Tapi aku baik dalam kehidupan nyata. Lihatlah matanya yang penuh amarah. Tatapan iblis. Kami nggak akan percaya alasanmu. Mudah dimengerti. Hagi-wagi adalah pembunuhnya. Ini adalah perbuatanmu. Itu nggak benar. Kalian nggak punya bukti. Aku mengandalkan pengakuan jujurmu. Aku butuh fakta. Deskripsikan momen saat kejadian. Aku mendengarkan. Baiklah, detektif. Singkirkan lampunya. Nanti ku ceritakan. Teori hagi-wagi. Aku menunggu untuk bertemu dokter saat lampu tiba-tiba mati. Siapa yang melakukan ini? Aku memperingatkanmu. Aku punya kekuatan super. Kita akan urus giginya nanti. Doktermu meresepkan suntikan yang menyakitkan. Jadi kue keberuntungannya benar? Sayang sekali. Lalu aku lihat korban sudah di lantai. Aku ketakutan sampai hampir menjatuhkan tanaman. Aku ini nggak bersalah. Dokterlah yang harus disalahkan. Oh iya, lihat barang buktinya dengan seksama. Itu akan memastikan kisahku. Penyelidikannya semakin lama menjadi semakin misterius. Tapi aku sudah melihat catatan ini. Cepat balik catatannya. Masih ada lanjutannya di sini. Ini dari dokter kita. Ini mengejutkan. Kamu pembunuhnya. Tentu saja bukan. Ini jebakan. Aku hanya terapis biasa. Kenapa nggak mempercayaiku? Kenapa ada kantong plastik mencurigakan dalam kantongmu? Apa kalian mengenalinya? Anting Ladybug yang hilang. Kamu mau bilang apa, Hawk Moth? Kamu sudah memojokanku. Benar, aku adalah Hawk Moth. Seorang penjahat yang jenius. Aku ditakdirkan untuk menguasai dunia. Nikmatilah kejayaanku, para pecundang. Ladybug kecil itu nggak akan pernah mengganggu rencanaku lagi. Aku di posisi teratas rantai makanan. Haha, aku mencapai kekuatan penuh. Membungkuklah untuk menghormatiku. Atau tongkatku memberi kalian pelajaran. Haha, berhasil. Kemenangan yang sudah dinantikan. Penjahatnya ada di antara kita. Kita harus bagaimana? Terlalu awal untuk bersuka cita, Hawk Moth. Kamu lupa tentang jimat ajaib ini ya? Ladybug yang baru akan mengalahkanmu. Saatnya untuk berubah. Dengan penampilan pahlawan super yang modis. Detektif serangga yang hebat akan memerangi kejahatan. Apa kamu siap untuk bertarung, penjahat? Haha, kamu lucu sekali. Kamu bukan tandinganku. Kita lihat saja. Apa rencananya? Oh, astaga. Tidak. Impianku itu baru saja mulai terwujud. Trik serangga yang keren. Aku nggak mau kalah dari lampu hias ini. Aku akan ambil ini. Aku gagal. Kami sudah muak. Sekarang kamu kalah. Kamu pantas mendapatkannya. Oh, Hawk Moth yang konyol lagi. Aku kembali. Kamu merebut kekuatanku. Aku membutuhkan bros. Diamlah, penjahat pecundang. Kamu menyelamatkanku. Ladybug masih hidup. Hooray, keadilan bangkit kembali. Pertarungan hebat. Anting-anting ajaib ini adalah milikmu. Wah, terima kasih, detektif. Aku bisa apa tanpamu. Keren. Anting sudah kembali kepadaku. Hawk Moth memang selalu mencoba mencuri barang-barangku. Desar penjahat. Mereka bicara apa? Hagi-wagi ternyata nggak bersalah. Penjahatnya sudah dipenjara. Kasus terpecahkan. Dan aku mau mengundang kalian ke pestaku. Pasti menyenangkan. Keren tema pestanya Putri Duyung. Pesta yang keren, Ariel. Terima kasih, Sebastian. Amanda si Petualang punya daftar lagu yang keren. Megan tampak bersenang-senang. Wednesday dan dansanya. Tukang kebun tidak bisa melepaskan taman bawah lautku meskipun sedang berpesta. Wednesday, halo. Permintaan diterima. Pilihan bagus. Banyak tamu yang datang, tapi tidak ada yang bicara padaku. Rasanya sangat aneh. Aku merasa pusing. Ini gawat. Ariel terus menata padaku. Dia suka padaku. Apa itu? Sepertinya Ariel kebanyakan minum smoothie. Ariel, kamu tidak apa-apa. Ayo bangunlah. Minggirlah. Dia butuh pertolongan. Ternyata kepiting bisa bekerja sebagai dokter. Omong-omong, diamlah. Aku jadi tidak bisa dengar detak jantungnya. Oh tidak, sudah terlambat. Ariel sudah mati. Dan pembunuhnya ada di antara kita. Siapa yang mau membunuh Putri Duyung? Mereka tidak mencurigai ku, kan? Ada tindak kejahatan di sini. Kasus ini harus dipecahkan. Kenapa aku? Aku hanya memotong ganggang laut. Kalau begini, kita tidak bisa temukan pembunuhnya. Kita butuh bantuan seorang ahli. Ada Putri Duyung dibunuh. Eh, membosankan. Ini adalah kesempatanku. Kalau ayah menolak menerima kasus yang baru, aku saja yang ambil. Lebih baik bila ayah tidak tahu kasus yang ini. Ayo sekarang lihat informasinya. Wow, ini adalah Putri Duyung yang masuk koran. Jangan serahkan kasus ini pada polisi. Ayah bilang aku terlalu muda jadi detektif. Tapi tidak ada yang peduli dengan usia kalau kamu adalah putri dari Sherlock Holmes. Jadi berhati-hatilah, pembunuh. Kamu tidak bisa kabur dari Alice Holmes. Ini akan jadi investigasi yang epik. Dia terjatuh dan begitu saja. Aku tidak percaya Ariel sudah mati. Bantu temukan pembunuhnya. Aku harus periksa semua detailnya dengan seksama. Kepiting cengeng ini bilang Ariel minum smoothie lalu mati. Aku curiga ini ada racunnya. Aku dapat barang bukti pertama. Gelas. Aku akan bawa ini. Kupriksa dulu dan kuambil sidik jarinya. Lokasi kejadian harus dikosongkan dan dipagari dari penonton yang penasaran. Bisa gawat kalau sampai kehilangan barang bukti karena penggemar detektif. Ini hampir selesai. Bagaimana aku bisa hidup tanpa Ariel? Kecerdasan buatanku tidak dirancang untuk memprediksi masa depan. Oh, aku tahu maksud dari pita-pita ini. Kita buka sesuatu tapi tidak tahu isinya. Hore! Ya! Ups! Kamu serius? Maaf, aku selalu bermimpi melakukannya. Akanku perbaiki. Wups! Seperti baru. Siapa yang membunuh Putri Duyung? Ketik jawabannya di kolom komentar. Nikmati investigasimu. Dasar aneh. Ini masih ada sisa smoothienya. Tunggu. Ini adalah gelas yang sama. Dan ini smoothie yang diminum oleh korban. Ini mengejutkan. Apakah Sebastian si kepiting pembunuhnya? Kita punya tersangka pertama. Apa? Tidak. Aku hanya menawarkan. Jangan coba menyangkalnya, penjahat. Semua sangat pas. Kepiting menyajikan smoothie ke Ariel. Aku tidak akan pernah meracuninya. Ceritakan itu di kantor, polisi. Sekarang kamu ditahan. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bersalah. Kami akan menyelidikinya. Duduklah. Aku bukan pembunuh. Aku tidak akan menyakiti dia. Kita lihat saja. Sementara itu, kepiting tersangka pertama. Jadi ayo mulai investigasinya. Tiba rokok ayah. Aku punya yang lebih baik membantuku berpikir. Kepiting adalah pembunuhnya. Iya, pasti dia. Tunggu. Ijinkan aku bercerita. Aku hanya melihat tukang kebun sedang bekerja. Hei, tukang kebun. Kamu pandai memakai gunting. Sementara itu, Amanda menuangkan smoothie ke dalam gelas. Terima kasih, Sebastian. Aku suka pekerjaanku. Oh iya, minuman sudah jadi. Wow, apa ini? Kelihatannya enak. Smoothie hijau siap disajikan. Bagus. Pesta yang keren, Ariel. Lalu aku menawarkan smoothie ke para tamu. Seperti itulah kejadiannya. Bukan aku yang membuat smoothie itu. Semua sudah jelas. Kita dapat tersangka baru. Apa kamu yang meracuni Ariel? Mengakulah. Tentu tidak. Untuk apa kulakukan? Ini seragam penjara. Ini ukurannya. Aku mengerti. Terlalu awal. Maaf. Kita harus buktikan kalau dia bersalah. Jadi tersangka nomor dua adalah Amanda si petualang. Apa yang ingin kamu sangkal? Aku tidak melakukannya. Aku bersumpah. Kasusnya semakin rumit. Tapi Alice Holmes tidak pernah menyerah. Aku berpikir dia itu mencurigakan. Semua tahu Amanda itu mudah emosi. Ini menarik. Dia adalah orang yang sudah meracuni Ariel. Sifat cepat marah tidak berarti apapun. Biar ku ceritakan kisahku. Aku sedang berdiri di belakang konsol musik, menciptakan musik, dan menuang smoothie yang segar. Lalu menawarkan smoothie ke tukang kebun. Ini dia. Cobalah, aromanya luar biasa. Hmm, menakjubkan. Dia suka. Tapi Wednesday datang dan menyarankan menambahkan cairan pink ke dalam smoothienya. Kamu yakin? Tentu saja. Aku harap rasanya lebih enak. Selesai. Senang berbisnis denganmu. Jadi bukankah sudah jelas siapa yang memberikan racunnya? Aku tidak bersalah. Mengerti? Nah, kalau itu benar, jadi siapakah pembunuhnya? Hei, bukan aku. Ada yang akan masuk penjara. Tamat riwayatku. Apa? Ini hadiah kecil agar tahanan merasa lebih hangat. Kita dapat tersangka baru. Wednesday, Adams. Kamu butuh alibi yang sangat kuat. Tapi aku tidak bersalah. Kasus ini lebih rumit dari yang aku kira. Tapi tersangkanya akan kutemukan. Wednesday yang licik. Ini misteri yang rumit. Pembunuh. Dia tidak pernah suka Ariel yang ceria dan bersemangat. Aku harus memeriksa tasmu. Jadi ada apa di sini? Iya, ini ada botol dengan sisa cairan. Ini akan diuji apakah mengandung racun atau tidak. Tunggu, biar aku jelaskan. Aku dan Megan kelaparan saat sedang berdansa dan memutuskan untuk makan. Megan makan granola skrup favoritnya yang dia isi dengan cairan pink. Itu terlihat sangat lezat. Hmm, ini lezat. Saat itu tukang kebun muncul. Bagaimana kamu suka? Rasanya enak. Dengan cairan ini, aku akan membuat smoothie paling lezat di dunia. Baiklah, selamat minum. Itu adalah alibiku. Nah, sudah jelas. Jadi racunnya adalah milik Megan. Dialah pembunuh yang sesungguhnya. Aku tidak membunuh Ariel. Dia adalah temanku. Kami butuh barang bukti. Aku juga punya hadiah untuk Megan. Aku mengerti. Dibatalkan. Aduh. Petunjuk baru dan tersangka baru. Bagaimana Megan akan membela dirinya? Duduklah, kriminal. Aku bilang cepat duduk. Terserah katamu, detektif. Borgolnya cantik. Kami punya tambahan fakta. Itu bagus. Aku suka kasus yang rumit. Pelakunya adalah Megan. Dia sudah meracuni temannya. Botol cairan pink ini miliknya. Dan dia butuh granola sebagai pengalihan. Iya kan? Salah. Bukan seperti itu. Akanku ceritakan. Bungaku mekar untuk pertama kalinya di tahun ini. Aku berusaha keras dan sekarang bunga ini tidak hanya menyenangkan mataku, tapi juga memberikan banyak sari. Akanku gunakan suatu hari nanti. Oh Megan, kenapa kamu menyelinap? Kamu tidak apa-apa. Berikan padaku. Tidak. Aku mau ini. Aku kan baru mengumpulkannya. Kumpulkan saja lagi. Tidak semudah yang terlihat. Aku tidak bersalah. Benar. Tukang kebun mengumpulkan racunnya. Tukang kebun yang mana? Maksudmu aku? Aku tidak membunuh Ariel. Ini hadiahmu. Kamu ingat? Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Kamu pandai berpura-pura penjahat. Tampaknya kita temukan pembunuhnya. Kamu dapat hukuman seumur hidup atas pembunuhan putri Poseidon. Tidak. Bukan aku. Anggap investigasinya sudah berakhir. Hanya kamu yang bisa membunuh Ariel. Lalu, katakan apa pembelaanmu? Akanku ceritakan semuanya. Aku mengumpulkan sari tanaman yang Megan ambil dariku. Tapi sarinya tidak beracun. Itu adalah bunga mengantuk. Wups. Kalau hanya ada cairan itu dalam smoothienya, Ariel hanya tertidur. Aku bukan penjahat. Aku tidak membunuh Ariel. Dia hanya tertidur. Apa? Denyut nadinya tidak ada. Mungkin kamu tidak bisa mendengarnya. Ariel. Itu Ariel. Kenapa kalian meninggalkanku? Ada apa dengannya? Ariel, kamu masih hidup. Aku sangat senang. Hore, aku tidak jadi masuk penjara. Sepertinya tidak akan ada yang masuk penjara. Kasusnya ditutup. Tidak ada yang namanya pembunuhan. Tapi, pestaku masih tetap berlanjut. Hop. Hore, ayo lanjutkan bersenang-senang. Minuman yang enak. Apa masih ada? Tentu. Ariel, ambil gelasnya. Terima kasih, pangeran. Dunia bawah laut akan membicarakan tentang pestaku. Tapi tidak hanya bawah laut. Bahkan koran Ocean Times menuliskan beritanya. Hei, mana tiara milikku? Tadinya itu milikmu. Sekarang milikku. Kembalikan tiaraku, pencuri. Ayo, coba ambil. Mencuri itu tidak baik. Tapi aku... Putri Aileen, kamu ditahan. Itu hanya kejahilan. Selamat datang di penjara, putri. Sepertinya... Aileen, di sini tidak ditahan sendirian. Seperti penjara bawah tanah istana. Hei, itu adalah tempatku. Minggirlah. Oke, terserah kau saja. Ranjang itu juga milikku. Kau silakan di ujung sebelah sana. Secara hukum, semua dalam sel ini milikku. Wah, tidak. Itu mustahil. Petugas, kemarilah. Ada apa? Sebentar aku datang. Ini pasti bisa membantu. Petugas, kau bisa mengeluarkanku? Aku tidak menerima suap. Sekarang persiapkan jemarimu, putri. Oh, tidak. Aku membuatnya makin parah. Bagaimana melepaskan ini? Hei, tenanglah. Akan ku buka borgolmu. Jangan mengeluh, ya. Kemarikan jemarimu itu. Tapi ini tidak gratis. Ya. Dia memeriksa cincinku. Ini cincin asli. Ku ambil ini, ya. Aku perlu ranjang. Harus pilih yang mana. Apa yang sedang kau lihat? Ku berikan makota kalau kau berikan ranjangnya. Setuju. Berikan padaku. Bukan, bukan milikku. Ini dia. Ini lumayan bentuknya cocok untukmu. Iya, kau memang benar. Uh, rasanya menyenangkan. Tawaran yang bagus. Oke, kau boleh ambil ranjangnya. Lebih baik daripada di pojokan. Aduh, atau mungkin tidak? Hei, apa itu? Kenapa ada semua peralatan ini? Apa? Kau serius? Peralatan ini bermanfaat. Percayalah. Kau akan senang. Baiklah. Itu penawaran bagus. Yang mulia pasti akan kembali dan melihat rumahnya bersih. Oh, ya ampun. Aku mendengarkan. Mat, aku bosan memakai pakaian ini. Bawakan pakaian baru. Aku mengerti. Haruskah gaun merah dari Tior? Ambilah. Jangan lupa yang biru, ya. Hei, putri. Aku cita ponselmu ini. Kenapa? Gawai tidak diperbolehkan di sel. Jadi dilarang mengobrol dengan teman. Oh, aku ingat. Dinding ini. Kami wajib memeriksamu. Ayunkan alatnya untuk dirimu. Kau suka? Aku punya paket untuk tahanan. Ini, serahkan padanya. Tidak ada yang berubah. Oh, paketku sudah sampai. Bagus sekali. Mirip seperti yang ada di dalam foto. Yang mulia, aku sudah tiba. Oh, gaunku. Semuanya di sini. Tunggu, santai saja. Apa itu? Apa? Gaun untuk yang mulia. Gaun tidak diperbolehkan di sel. Kau punya aturan yang sangat aneh. Bawa pergi pakaianmu itu. Baiklah. Dan kau, jangan berisik, ya. Mungkin hanya satu. Ayolah, aku hampir menggapainya. Iya, Aileen yang manja akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan penjara. Hei, sekarang yang ini juga. Luar biasa. Ini sangat empuk. Apa yang kau lakukan? Di sini jadi kotor. Hei, harap tenang. Gaunku direbut. Sekarang aku harus duduk di atas tumpukan tanah ini. Aku mohon, diamlah. Aku bawakan gaunmu nanti. Pokoknya jangan melaporkanku. Setuju? Baiklah, kalau begitu. Aku suka pilihan ini. Donat, donat lapis gula. Jadi, mana jalur yang tepat? Sepertinya ke sini. Tidak ada yang mengikuti? Bagus. Hei, putri. Tangkap itu. Wow, pakaianmu. Akhirnya. Hooray. Aku juga membawa korset ini. Tenanglah. Kau bisa membangunkan penjaga. Ayo, tenanglah. Aileen sepertinya membahayakan operasi Anthony. Dan petugas Wong juga bisa merasakan pelanggaran di dalam tidurnya. Larian, tidak, tidak. Tidak. Ada masalah apa? Siapa yang berteriak? Aku sangat bahagia. Hei, diamlah, putri. Jadi, kau sedang apa di sini? Ada skop? Semua sudah jelas. Hei, penjahat. Aku hanya meratakan lantai. Ya, beritahu tikus soal itu. Tutup terowongannya. Baiklah, aku lakukan. Dan tidak boleh ada gaun. Dia sangat jahat. Dia bahkan merebut korsetnya. Ya, aku beruntung dengan para tahanan ini. Ini adalah kesalahanmu. Kau mendengarku? Kau dan skopmu itu. Benarkah begitu? Rencananya bisa berhasil kalau kau tidak histeris. Sudah kuminta jangan berisik. Kau yang mengacaukannya. Makan malam disajikan. Selamat makan. Wow, hari ini buburnya tidak kering dan sedikit hangat. Ini payah. Sebaiknya kau makan itu. Mereka tidak memberikan apapun dan kita harus kuat. Tidak. Aku punya ide lebih baik. Wow, aku lelah. Tapi debu tidak bisa hilang sendiri. Oh, ya ampun. Pergi sana. Apa yang terjadi? Oh, iya. Ini saatnya yang mulia makan. Hmm, mie untuk makan siang berarti hidupmu menyenangkan. Hmm, lezat. Ayolah, di mana Mark? Selamat siang. Aku akan memasakkan hidangan favoritmu. Hmm, aku perlu ruangan. Aku lihat tempat yang pas. Sebentar. Hmm, aku suka makan mie. Apa? Misalkan kau tinggalkan mejanya? Aku ada tugas yang penting. Apa maksudmu? Ini tempat kerjaku. Iya, benar. Tapi ini akan jadi tempat kerjaku sekarang. Ini lebih baik. Sekarang ayo mulai. Kita masak udang besar dengan cara kerajaan. Oh, jangan berpelahi. Aku mau hidup. Rebus dia. Eh, aku baik-baik saja. Udang berbahaya. Mari kita lanjutkan. Sudah kelihatan lezat. Oh, Mark memang koki yang hebat. Aku pemenang kompetisi pelayan koki internasional. Oh, aduh. Sempurna. Aku sangat lapar. Cepatlah. Sudah siap. Selamat makan. Akhirnya makanan sungguhan. Ini menakjubkan seperti biasa. Terima kasih. Hmm. Aroma aneh apa itu? Oh, aroma bubur. Haruskah aku pergi? Untuk apa makan bubur beracun dibandingkan semua hidangan favoritku ini? Kenapa mereka melihatku begitu? Aku mau mencicipi itu. Menilai dari wajah mereka sudah jelas. Mark? Baiklah, kuakui. Berbagi sel dengan Aileen tidak seburuk itu. Enak. Jadi, ayo kita mulai. Keren. Aku belum punya foto seperti ini. Jangan bergerak. Kumohon. Selesai. Lihatlah, bagaimana kau senang? Tidak. Ada yang salah. Ayo ulangi lagi. Papan ini menghalangi gaunku yang indah. Iya, lebih baik tanpa papan. Tiga, dua, satu. Selesai. Ini sudah cukup. Semoga dia suka. Bagus, kan? Ini sangat payah. Aku tidak suka penyahayaannya. Oh, aku tahu. Ikuti aku. Ini akan butuh waktu. Sepertinya sang putri memutuskan untuk mengatur pemotretan serius untuk mengenang petualangannya berada dalam penjara. Hah? Hmm, mulai sekarang aku tidak bisa membaca dengan tenang. Selamat menikmati.